Kita bahwa kegiatan pada malam hari ini sebetulnya merupakan satu titik puncak setelah kita melaksanakan proses yang begitu panjang sebetulnya bermula dari adanya perubahan Kem Digput menjadi Kem Ristek Digti Dengan demikian isi Surakarta salah satu lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga harus melakukan perubahan di dalam statutanya Nah ketika kita akan mengajukan usulan statuta pada waktu itu terpikir pula untuk melaksanakan pembaruan di dalam Mars, Himnel dan Logo isi Surakarta bukan karena yang lama kurang bagus tetapi memang ini satu keinginan dari kita semua adanya kebaruan di isi Surakarta yang kita harapkan ke depan isi Surakarta bisa berkembang lebih dinamis untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang unggul di Indonesia bahkan juga di kancah dunia harapan-harapan itu tampak pada identitas yang menyertai isi Surakarta di antaranya di dalam Mars, Himnel dan Logo nanti akan kita dengar bagaimana Mars dan Himnel ini bisa dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa isi Surakarta meskipun saya yakin memang hari ini persiapannya karena masih sangat singkat kebetulan mahasiswa ini kemarin KKN sampai tanggal 29 dan baru mulai berlatih untuk Mars dan Himnel dalam waktu yang singkat apalagi dalam waktu liburan kali ini mungkin belum sempurna karena lagu ini juga masih baru bagi mereka sementara yang terkait dengan logo kami ingin sampaikan pula bahwa mengapa logo isi Surakarta seperti itu karena juga kita ingin logo itu menjadi salah satu identitas isi Surakarta yang memiliki makna yang mendalam yang akan menjiwai semua keluarga besar isi Surakarta di dalam berkiprah di dalam pengembangan seni dan budaya Nusantara saya ingin sampaikan bahwa lambang yang digunakan oleh isi Surakarta berupa angsa yang mengepakkan sayap terbang menjelajah dunia dan memiliki mata urna di tengah dahi telinga patra bersirip dan berekor lumba-lumba dan berkaki elang yang membawa manggis serta daun dan kelopak bunga cempaka makna isi Surakarta atau lambang ini memiliki makna angsa bermakna penjelajah dunia mata urna bermakna tajam melihat telinga patra bermakna bijak mendengar bersirip dan berekor lumba-lumba bermakna pengendali arah berkaki elang bermakna kokoh memegang prinsip manggis bermakna kejujuran dan daun serta kelopak bunga cempaka bermakna menebar keutamaan dan berguna bagi sesama dengan urean seperti tersebut lambang isi Surakarta secara keseluruhan bermakna semangat meraih cita-cita tinggi menjelajah dunia melalui cipta rasa dan karsa pengendali jalan menuju kemuliaan berbekal kecerdasan intelektual spiritual dan emosional untuk mensejahterakan dan mengharumkan bangsa demi kematangan keluhuran dan kebenaran hakiki makna yang terkandung di dalam lugu seperti itu dan pemikiran ini sebetulnya dicetuskan oleh salah satu saudara kita Igusti Ngurah Nurate salah satu dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain yang kebetulan juga seorang pelukis yang handal tidak hanya di Indonesia tidak hanya di Isi Surakarta tapi juga di Indonesia sudah melaksanakan pameran di berbagai negara di dunia pada kesempatan ini selamat menikmati